Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, soal ini adalah soal yang berkaitan tentang optik. Dari soal ini diketahui, kayak gitu, yang pertama, seorang pemotret menggunakan sebuah kamera yang memiliki film negatif berukuran 2,5 dikali dengan 4 cm. Artinya ukuran filmnya, kayak gitu ya, disini ada ukuran film, dimensi filmnya yaitu 2,5 cm dikali dengan 4 cm. Kemudian, ia ingin memperoleh bayangan pada film sebesar mungkin terhadap instrumen yang berdiameter 0,5 m yang dipotretnya. Artinya, disitu ada ukuran bendanya, ukuran bendanya, diameter bendanya itu sama dengan 0,5 m. Nah, karena ini berkaitan dengan ukuran benda, berarti kan ini sama saja dengan tinggi bendanya, berarti tinggi bendanya yaitu sama dengan 0,5 m. 0,5 m itu sama saja dengan 50 cm. Jika jarak fokus lensa kameranya yaitu 50 mm, artinya titik fokusnya itu sama dengan 50 mm. 50 mm itu sama saja dengan 5 cm. Kita ubah satuannya ke dalam cm semua. Yang ditanya adalah, berapakah jarak sebaiknya ia memotret instrumen tersebut? Yang ditanya yaitu S-nya. Itu ya, jarak memotretnya. Di soalnya ada penuntun, tinggi bayangan terbesar itu diperoleh apabila nilainya sama dengan dimensi yang paling kecil. Artinya, tinggi bayangannya, aksennya sama dengan tinggi bayangan terbesar itu diperoleh dari dimensi yang paling kecil. Dimensi filmnya yaitu 2,5 dikali dengan 4. Artinya, dimensi yang paling kecilnya yaitu 2,5 cm. Maka, untuk menjawab soal ini, kita perlu cari dulu, ini persamaan perbesaran, kayak gitu ya. M sama dengan min S aksen per S atau sama saja dengan min H aksen per H. Sehingga bisa kita peroleh artinya apa? Artinya, nanti H aksen per H itu sama saja dengan S aksen per S. Sehingga jika kita substitusikan nilainya, H aksennya itu 2,5, kemudian per H, H-nya itu tadi tingginya sebesar 50 cm. Nah, ini 50 cm sama dengan S aksennya belum ada, S-nya juga belum ada. Artinya, dari sini kita dapat nih 25 per 50, itu bisa disederhanakan. Oke, berarti ini kita sederhanakan, berarti ini 1 per 2 ya. 20, oke, kita berarti ini 1 per 20. Sehingga jika kita kalikan silang, S aksennya akan diperoleh sebesar 1 per 20 S. Atau sama saja dengan S per 20. Karena yang ditanya adalah S-nya, jarak bendanya, kita tahu ada persamaan di optik itu 1 per F. Persamaan lensa itu sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Nah, tinggal kita substitusikan. Ini 1 per F-nya tadi sebesar 5 cm. Ini sama saja dengan 1 per S-nya itu sama dengan S. Karena S-nya dicari ditambah dengan 1 per S aksennya. Berarti 1 per S per 20 atau 20 per S. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama-sama S, kayak gitu ya. Berarti 21 S sama saja dengan 1 per 5. Artinya, 1 per 5 nanti sama saja dengan 21 per S. Sehingga S-nya akan diperoleh sebesar 5 kali 21. 5 dikali 21, yaitu sama dengan 105 cm. Jadi, bendanya harus diletakkan pada jarak 105 cm. Begitu, cofren. Sampai berjumpa pada soal selanjutnya. Terima kasih kelapa. selamat menikmati